Intro Jelang Natal dan Tahun Baru, tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Matanghari melakukan infeksi mendadak atau sidak harga komoditi di pasar keramat tinggi muara bulian. Sebelumnya, petugas pun juga sudah melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional, seperti ke pasar sungai rengas. Di lapangan, petugas melihat kondisi secara umum perkembangan harga dan pasokan barang. Perdasarkan hasil pantauan di lapangan, harga semua komoditi tidak ada kenaikan yang signifikan. Bahkan, beberapa komoditi ada yang turun seperti cabai rawit Rp50.000 per kilogram dan daging Rp130.000 per kilogramnya. Mengenai hal ini, petugas DPID akan selalu melakukan pengawasan terus-menerus jelang Nataru dan diharapkan masih aman dalam momentum Natal dan Tahun Baru ini. Selain itu, pihaknya juga menghimbau para pendagang untuk melakukan penjualan dengan normal dalam artian tidak menumpuk barang atau menaikkan harga. Kami merupakan hari kedua untuk melakukan sidak ke pasar-pasar, terutama pasar rindu. Kemarin kami sudah ke pasar sungai rengas untuk melakukan sidak juga. Hari ini ke pasar murah pulian. Kita dari pagi tadi melihat kondisi di pasar. Kami mendapati kondisinya secara umum perkembangannya sangat baik. Harga-harga masih normal dan juga stoknya juga masih terjaga. Terima kasih telah menonton!